Intro Penemuan kerangka manusia ibu dan anak di desa Tani Mulia, Bandung Barat, Jawa Barat menjadi tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Keduanya diduga ditelantarkan keluarga selama 9 tahun terakhir. Di dinding rumah korban ada tulisan tangan bernada miris dan bisa menjadi bukti kasus penelantaran. Bagaimana tulisan tangan itu? Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga tulisan tangan di dinding putih kusam itu dibuat Elia Immanuel Putra, 24 tahun. Di rumah yang kurang terlalu itu tubuh Elia yang tinggal kerangka ditemukan pada Senin 29 Juli 2024. Begini tulisan Elia, Aku hanya minta uang sekolah, tapi kau seperti itu. Katanya, raihlah cita-citamu setinggi langit. Tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna. Di rumah itu ada satu kerangka lainnya yang disebut milik ibunya Iguh Indah Hayati 55 tahun. Seperti Elia, Iguh juga menulis pesan terakhirnya. Salah satunya, Jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu nanti. Menurut polisi, Elia dan Iguh tinggal bersama setelah ditinggal Mujoy Chandra, 64 tahun, ayah dan suami sejak 2015. Ironisnya, Mujoy juga yang menemukan kerangka keduanya. Bersama pesan-pesan di dinding ruang tamu hingga ruang tidur. Mujoy menemukan kerangka istri dan anaknya itu setelah dibantu warga mendobrak pintu rumah yang terkunci. Ia curiga karena kondisi rumah tidak terurus dan tak terlihat aktivitas orang di rumah itu. Awalnya, Mujoy mendatangi rumah tersebut untuk mengambil sejumlah dokumen penting miliknya, seperti akta lahir. Itu adalah kunjungan pertamanya sejak meninggalkan anak dan istrinya 9 tahun lalu. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas, menilai penyidik harus jeli menemukan motif dari temuan dua kerangka manusia di Bandung Barat. Menurut dia, ada dugaan penelantaran keluarga yang dilakukan suami dan ayah korban. Unsur penelantaran dapat diterapkan karena Mujoy meninggalkan istri dan anaknya dalam status belum bercerai. Tindakan penelantaran dapat dijerat dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku bisa terjerat pidana penjara paling lama tiga tahun. Kepala Polres Cimahi AKBP Trisuhartanto pada Kamis 1 Agustus mengatakan kasus ini masih terus diselidiki dan menunggu hasil pemeriksaan forensik. Memang keterangan awal yang disampaikan kepada kita bahwa yang bersangkutan itu keluar dari rumah ada sekitar tahun 2014-2015. Kemudian konteks terakhir itu sekitar 2018. 2018 di bulan November, kemudian Desember itu sudah tidak ada sudah ada respon, sudah tidak ada balasan. Berarti kita mencari tempus di antara November 2018 dengan Desember 2018. Ini yang sedang kita lakukan di proses penelantaran. Selain juga penelantaran yang bisa diseret proses hukum, penemuan kerangka ibu anak ini menjadi refleksi fenomena sosial yang rentan terjadi di kota besar. Satu pemicunya adalah korban kurang bersosialisasi sehingga tak mendapatkan perhatian warga sekitar. Ditambah lagi hubungan di antara warga yang sudah tak erat dan lebih fokus pada urusan pribadi masing-masing. Dari insiden kemanusiaan ini, meski jenazah ibu anak sudah menjadi kerangka, banyak pihak berharap kasus ini diusut tuntas. Ini juga jadi pelajaran penting bagi kita semua soal kepedulian kepada sesama manusia, baik itu keluarga maupun antar tetangga.